Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aryan Rama dari Radio Pemuda Sarjana Baik kali ini saya kedatangan tamu dari rekan perjuangan saya Ya, kenapa? Kenalkan bang? Namanya siapa? Aku dulu Bebas ya ingin ngomong-ngomong Aku Oka, mahasiswa juga Sesuara bang? Sesuara lima Kenalkan nama aku Ilham, mahasiswa juga semester 11 Semester 11 ya, udah lama ya di kampus ya Iya, ngomongin-ngomongin kampus Jadi, kan sekarang ini pandemi nih kan? Kira-kira ngapain aja kalian tuh kelihatannya Dari aku dulu ke gimana? Dari aku dulu? Kalau aku biasa ngapain ya, bangun tidur Bantu-bantu dirumah Terus apa lagi ya? Bantu-bantu orang tua ya di rumah ya? Ya, siang keluar kadang sama kawan Kadang ya musik-musik aja di rumah Kadang-kadang juga ngabisin beras juga di rumah Kalau Ilham sendiri kayak mana? Kalau aku ya, namanya penghujung ya Ya, nyelesain-nyelesain skripsi aja sama biasa Susah jadi dosennya sekarang ya? Susah, susah Apalagi sistem online sekarang nih Dosen ini kan sifatnya gimana ya? Kalau kita tahu kan prinsip dosen Pasal 1, dosen selalu benar Pasal 2, balik pasal 1 Itu sulitnya Gita kan? Itu memang aneh tuh Apalagi pandemi sekarang online susah kan? Susah? Kita koordinasi sama dosen aja susah Sedangkan sudah di kampus aja susah Apalagi sistem online Buat kuliah online, tugas-tugas Yang paling kesal lu, sekarang dosen tuh baca aja kan? Dirit ya kan? Udah panjang-panjang kalau ngejet Apalagi kemarin tuh ada ini kan Yang ngeliat di resik kan? Aku mau ngirim ini ke dosen Rupanya kekirim langsung ke dosen ya? Udah di persiapin ya malam tuh ya? Iya, udah ngirim ke grup kan? Mau ngirim ini nih sama dosen Lupa aku dosen aja langsung dikirim Emang, emang Jadi, kalau nggak pandemi ini Gimana kalau di kampus? Gimana? Standar pada mahasiswa umumnya Umumnya ya? Iya Bangun pagi, telat, masuk Agak-agak 10 menit, 15 menit kan? Kadang diusir Kadang dilarang masuk kan? Kadang kalau dosennya baik Disuruh masuk kan? Masuk Tapi absin tak dong? Absin tak ya? Karena baik itu biasanya belakangan Karena udah capek dosen kemarinnya Masuk aja lah kamu lagi Terus, ngapain lagi biasanya Kalau di pandemi ini ya? Ekstra kulikuler di kampus, ngapain aja? Kalau itu sih Kan kami baru membentuk unit kegiatan Kegiatan apa tuh? Kegiatan mahasiswa remote sensing Jadi bagian pemetaan Karena sesuai dengan jurusan aku ya Geografi, prodingnya itu teknologi penginteran jauh Jadi kami bentuk Udah berdiri 2 tahun inilah Untuk melakukan pemetaan, pen-surveian Lama juga ya Hah? Lama juga ya Lama juga lupanya 2 tahun Jadi, kalau Opa gimana? Ada enggak? Aku di kampus ya, kayak mana ya? Kita jadi orang-orang yang jarang terlibat di sana Soalnya susah juga orang Indonesia kan di sana kan? Iya, iyalah Jadi Kupu-kupu? Ya itulah bisa dibilang kupu-kupu lah Apalagi itu Kupu-kupu kampus Tempatnya banyak kurang dengan orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia kurang di sana kan? Yaudah lah, kita terima-terima lah Nah, sebagian Sebenarnya ikut alir orang saja Iya Tapi kita ngomong payah juga di sana kan? Kalau sebagai minoritas, gimana sih? Di situ, kalau ya Kenapa dipancing? Minoritas apa sekarang nih? Bangsanya gitu kan? Dari negara Indonesia Kita dari Indonesia Yang kuliah di medirinjiran gitu kan? Susah juga ya gitu ya? Sebagai minoritas Kadang-kadang tuh orang tuh Kita udah ngasih ide bagus-bagus kan? Karena kita orang Indonesia kan? Maaf nih, maaf nih Bukannya menjuds ya? Cuman dari pengalaman kayak gitu Jadi kita yaudahlah terima-terima aja lah Kalau orang tuh ke situ ya, kita ke situ juga Cuman UKM-UKM alam tuh kayaknya nggak ada Gunung pun nggak ada juga di sana KM yang dari orang Indonesia nggak ada ya? Oh, kecuali Kita kan kalau di sana ada namanya Ini, Persatuan Pelajar Indonesia Ya Nah itu tuh ada UKM-nya Sanggar Sanggar Tari sama Sanggar Musik Itu kegiatan fisiknya Jadi itu lebih ke tradisional atau modern? Dua-duanya kita ngambil kalau tari ya Dua-duanya Cuman biasanya kita kalau ngisi-ngisi di kampus lain tuh Tari tradisional Tari persembahan Tari saman Dua itulah Manyak juga ya Di Ya, kayak selanjutnya itu kayak Gimana dampaknya kalian Corona ini kan Gimana dampaknya ke kalian itu? Mulai dari kayak kehidupan kalian Di kampus kalian sendiri gitu Gimana? Gimana? Otomatis berpengaruh Di aspek hidup kita semua kan Dari gaya hidup kita udah berubah Dari sebelumnya kita produktif gitu Tapi kita usahakan produktif juga di zaman Covid nih Kayak sekarang kita lebih terbiasa kan Sistemnya online gitu Sistem kampus online yang pada offline pun kadang masih Ilmunya masih kurang nangkap ya kan Ditambah dengan online tuh Kita harus pandai-pandai Bersaing dengan rekan-rekan Sebenernya bukan bersaing Menggali ilmu lebih dalam Tapi kelebihannya sih Jadi ilmu yang dipaparkan itu kita lebih luas gitu Jadi misalnya dosen yang ngasih ini Kita bisa lebih mendalami sesuka hati kita misalnya Jadi kalau orang yang kayak susah gitu nangkapnya Apalagi kayak online makin susah deh ya Sebenernya iya sih Udah Koordinasi kita sama dosen Terhambat Kurang kondusin juga sih Memang Memang sangat kurang kondusin Tapi yang kasihan itu kayak orang yang Maaf kata kayak Kurang Mampu Mampunya gitu kan Yang to offline aja dia udah susah Terus Ditambah dengan pandemi ini kayak makin ini dia Makin susah gitu Baginya udah usahanya yang di offline Supaya Karena pandemi ini makin susah gitu Iya Tapi harus ada adaptasi juga ya Iya Kalau gak mau Soalnya kan Gimana ya Enggak kehendak kita juga kan Harus bisa kayak mengikuti alur gitu Entah inovasi-inovasi baru gitu Kayak orang udah pada online Tarang jualan online kan Jualan online Nah begitu inovasinya dari Apa Bikin usaha dari rumah gitu Bagi-bagiin ke rumah Terus Anggapan Glenn ini Gimana Entah itu kepada pemerintah Atau buat kedepannya gitu kan Tanggapannya apa ya Atau kayak Ada Ada hal Ingin dari hati kalian tuh Yang ingin disampaikan Mungkin bisa tersalurkan di video ini Jadi curhat dong Gak apalah Kita kan curhat Kita nge-port gas Apa ya Kayak Lebih adil aja gak sih Soalnya Dilihat beberapa kali Dari Satgas pun kan agak tebang tinggi juga kan Iya Kadang disini Di 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 Kuliah online Tidak Masih banyak juga yang keluar, keluar nggak jelas Walaupun kita juga masih mengumpul nih, kita harus pakai masker Sebenarnya faktor pemerintah juga Pemerintah tanggung-tanggung meragukan dalam menikapinya Sehingga masyarakat menyebabkan kurangnya keyakinan terhadap pemerintah Nanti kita kena undang-undang gitu ya Enggak, kan ini pandangan kita Ini kan kritik untuk undang-undang gitu Dari semua hal yang telah dilakukan pemerintah ini masih rancu gitu Undang-undang GTE ini pun agak waww Iya sih Banyak juga orang yang keluar-keluar juga kan Padahal ada pandemi juga pakai masker Iya kan, lagi pun orang-orang bandel juga udah kasih tau kan Mau diingatin ini itu Tapi sebanyak salah juga sebenarnya Soalnya kalau misalnya stay home dirumah makannya gimana kan Orang terpaksa harus kerja juga, makanya protokol kesehatan itu yang paling bagus Tapi bagusnya tuh, menurut aku, ada istilahnya herd immunity itu kayak orang yang udah kena covid itu kan bakal, Kalau udah sembuh dia bakal terkipta imun baru antara covidnya Seharusnya itu diterapkan udah dari awal-awal pandemi, kayak ya nggak disuruh juga, tetap disuruh social distancing juga sih Cuman ya, lebih ini aja sih, orang kan kalau, sekarang kan kalau lagi sakit-sakit batuk segala macam itu kan kalau misalnya covid kan diam-diam, nggak langsung tau kan Ya itu bahaya juga sebenarnya Gitu, lagi ya, masalah covid, yang pertama tuh harus adaptasi, yang kedua ya, saling menolong aja sih sebenarnya kalau misalnya kita lagi ada lebih, Tolong maaf teman kita yang lagi perlu, misalnya ada jualan lebih bagus lah kita beli jualan teman kita Apalagi virusnya ini kayak baru datang gitu kan Benar-benar baru Baru timbul gitu Dari mana? Ada isu sana-sini lah, ada teman kita di Bali yang nggak tangkap kan gara-gara itu Tapi aku yakin sih, spesies kita nih spesies yang paling bisa bertahan Sebab kita nih dari dulu yang paling bertahan dalam evolusi kan kita Ya mulai dari puluh Spanyol, 19, 19, 20 Aku yakin sih kita bisa melewati itu Walaupun banyak berkurang juga ya masyarakat Memang semuanya butuh korban ya Pada yang begini kan pasti kampus-kampus tuh kayak tutup-tutup gitu lah kan Tapi kemarin kan nggak ada kampus yang buka Sebenernya bukan tutup gitu sih, aktivitas pembelajarannya tutup Tapi mahasiswanya tetap ngumpul disitu kebanyakan Kayak kemarin kembali ke kampus, masih banyak aktivitas disitu Dan otomatis pas tiba-tiba di lockdown gitu Kami pun terkejut dan padahal kita udah sistemnya online, tiba-tiba di lockdown Pas demo-demo kemarin ini Demo yang ini ya? Apa kemarin demo itu? Demo Omnibus Log Pandemi tapi masih juga dengan demo-demo ya Walaupun saya sendiri juga ikut turun ke jalan kan? Ya kita kan agen perubahan Bagaimana lagi? Agen of change Agen of change Gila, gampang ya mas Inggris cuy Kayak mengurus ke kampus tuh kayak surat-surat ke kampus tuh Kadang ada yang kampusnya tutup lah Kayak kampus ini sekarang masih apa ya Kayak kabar-kabarnya masih tutup, belum buka Kamu-kabarnya gimana? Kalau kami sih, kalau sistem apanya yang balik ke tadi ya Akademik sistem belajarnya itu ya masih ditutup Tapi untuk melakukan kegiatan misalnya rapat atau apa yang bagian yang berdomisili di sekitar kampus Masih bisa sih melakukan aktivitas disitu Masih dikasih apa ya? Masih Masih Alhamdulillahnya seperti itu sih Sebab kalau kita nggak Sistemnya kita Tanpa sosial secara langsung Kadang kalau kita menggunakan media misalnya WhatsApp, online atau sekitar lainnya Kita nge-chat misalnya gitu Penangkapan kita terhadap kawan-kawan kita yang kita lakukan pembicaraan itu berbeda-beda Karena kita nggak Miskomunikasi Konotasi kita, dia nggak nangkap konotasi kita Mimik wajah kita seperti apa berbicara Yang membuat kita respect sama dosen-dosennya Misalnya dia melakukan Google Meet, Zoom atau webinar gitu kan Tapi karena efeknya kita sistemnya basisnya online gitu Timbal baliknya itu kurang misalnya gitu Kadang dosen ini udah nanya tanggapan kita terhadap materi yang disampaikannya Tapi kadang rekan-rekan karena mungkin acu tidak acu karena sistem online ini Jadi nggak ada tanggapan balik tentang pertanyaan yang materi disampaikan dosen tadi Tapi itu respectnya sama dosen, ada beberapa sih dosen Minim, kalau aku temukan sih minim dosen seperti itu Ada dosen juga loh, ternyata yang ini apa namanya Dia nyari nanyain kabar apanya, mahasiswanya setiap hari gimana, aman gitu kan Itu respect juga sih, nggak bisa juga kita pukul rata semua dosen yang ternyata diaktif Ya ada juga Karena banyak juga kok dosen yang tolerir gitu kan Misalnya nggak bisa kelas, dimodulin online gitu kan Karena nggak sepenuhnya salah dia juga kan Sebenarnya iya sih Bukan salah dosennya juga Tapi itu yang kita respectnya Tapi kadang yang menyulitkan kita itu udah sistem online Kadang kita bertanya terhadap dia, dia tidak merespon gitu Karena sistem online ini, itu kesulitannya gitu Apalagi pandemi sekarang ini, kayak kita banyak lebih mengonsumsi kuota gitu kan Tapi kan ada bantuan juga kan dari pemerintah Ya ada, dari pemerintah ada sih yang memberi bantuan kepada kita kan Di kampus lain gimana ada nggak memberi bantuan? Kalau dari kampus aku dari pemerintah, subsidi kuota yang 50GB itu Tapi ya minim apa nih ya, kuota bebasnya Kota bebas? Apa kuota apa? Banyak kuota ini kan, kuota belajar Kaya Zoom-Zoom itu Ya mungkin itu sih dari podcast kita Sekarang ini kan ya, kita juga nggak makan banyak waktu Buat kedepannya Ya mungkin ya, lebih dan kurang atau salah kata itu Kami mohon maaf dari saya sendiri dan teman-teman Apa yang kita sampaikan itu tanggapan kita Apa yang opini ya? Opini pandangan dari saya juga, dari teman-teman saya juga Dia memberikan pandangan Ya kalau ada salah kata kami mohon maaf Ya sekian dari saya, saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh